Oke teman-teman Aries, Sun, Moon, dan Rising, terutama Rising Sun Di bulan Agustus 2023 kita akan menyambut 2 Full Moon nih Dan ada banyak planet yang sedang retrograding Dampaknya apa? Bulan Agustus itu akan jadi bulan dimana kalian akan lebih berani untuk memaksimalkan potensi kamu, bakat kamu Talenta kamu, you're gonna be on the go sih aku bisa bilang Kamu akan lebih termotivasi untuk mengejar apapun target-target kamu Tapi, tapi ingat jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa Susul strategi yang realistis Karena, ayo kita bahas lebih dalam yuk Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Dan sekarang, solution basis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman Di video kali ini, kita akan mencari tahu kira-kira apa yang akan terjadi Untuk teman-teman Zodiac kalian Terutama Rising Sign, Sun Sign, dan Moon Sign Tapi terutama Rising Sign atau Ascending Karena aku akan selalu sarankan untuk kalian Menonton yang paling terutama Rising Sign kamu dulu Apapun yang akan kita bahas kali ini Ini adalah akumulasi Pesan general Untuk teman-teman yang Rising Sign-nya sedang kita bahas Jangan lupa untuk like ya Kalau kalian rasa pesannya resonate Dan semoga video ini seru manfaat buat teman-teman Let's get started! Kita akan cari tahu Apa yang akan terjadi di sepanjang bulan Agustus Untuk teman-teman Aries Di awal atau di intro aku sudah menyebutkan Kalau akan ada 2 full moon dan 1 new moon Dan merkiri akan retrograding di akhir bulan Mengikuti Venus yang sudah retrograding Saturn yang sudah retrograding Neptune yang sudah retrograding Pluto yang sudah retrograding Dan Charon yang sudah retrograding juga What's gonna be? I can't say intense Ini akan jadi bulan yang oke Mungkin bisa dibilang cukup intense Tapi Jangan hanya fokus ke yang negatif saja Oke Kita bisa memanfaatkan energi ini Ketika mulai Agustus itu Ada full moon yang akan terjadi di 11th house kalian Dan Pada tanggal 16 Agustus Ada new moon yang akan berdampak ke 5th house kalian Oke 5th house dan 11th house ini dampaknya Mungkin banyak yang akan lebih tertarik untuk Mengevaluasi Atau mencari tahu Mengasah lagi What makes me happy? How do I define happiness? Karena Venus retrograding itu juga Lagi ada di 5th house kalian Venus yang lagi retrograding di Leo Memang sudah lebih dulu berdampak di 5th house kalian Luangkan lebih banyak waktu untuk mungkin Kamu menghabiskan Ya waktu Kamu seru-seruan Kamu enjoy dengan teman-teman kamu Atau orang-orang yang kamu pedulikan Orang-orang yang kamu sayang Termasuk mungkin Kalau kalian sudah punya anak Luangkan lebih banyak waktu dengan anakmu Habiskan lebih banyak waktu dengan anakmu Atau Di bulan Agustus itu Kalian akan lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang memang Mungkin dulu kamu pernah menyukai hal-hal itu Entah hobi lama atau ketertarikan lama Untuk menghidupkan lagi Dan membahagiakan lagi Sisi inner child dalam dirimu Dan dengan full moon Kita mengawali bulan Agustus Dengan full moon Itu ada di 11th house kalian Coba kamu perhatikan lagi Lingkungan pertemanan kamu Apakah lingkungan pertemanan kamu memang Tulus, sehat, kolaboratif, suportif Dan mereka bisa Membantumu berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi Atau teman-teman kamu dan lingkungan kamu itu Aku bisa bilang Agak-agak draining Atau agak-agak melelahkan buat kamu Dan gak bisa buat kamu bahagia dalam cara apapun Dan new moon yang akan terjadi di pertengahan bulan itu Akan membuat kamu Belajar untuk betul-betul mengevaluasi Bagaimana cara kamu Mengolah dan mengelola keuangan Bagaimana cara kamu Mungkin mengelola emosi kamu juga Dan bagaimana cara pengelolaan emosi kamu Serta mungkin Pengelolaan gaya hidup kamu Lifestyle kamu Itu bisa berdampak ke Money income Atau pencapaian Pendapatan Uang yang kamu dapatkan Hasil yang kamu kerjakan Dan Oh iya Perhatikan Kondisi kesehatan kamu lah Lifestyle kamu Apa yang kamu konsumsi Apa yang kamu minum Apa yang kamu makan Apa yang kamu tonton Dan perhatikan juga Kesehatan jantung kamu Mungkin gak ada Setelahnya teman-teman melakukan Olahraga lama Atau olahraga-olahraga ringan Lebih banyak beraktifitas yang Jangan memaksakan diri Tapi kamu tahu Olahraga atau aktivitas itu Bisa membuatmu lebih aktif Dan lebih sehat Dalam cara yang sehat Tapi Mindfully Selain itu Dampak dari transit-transit yang ada Yang aku suka banget Dan pasti akan berdampak Kalian itu adalah Dengan Neptune dan Saturn Yang lagi retrograding Di 12 house kalian Lalu Aries North node di Aries Yang baru masuk ke First house kalian Dan South node di 7 house kalian Serta Pluto yang lagi retrograding Di 10 house kalian Transit angada ini Akan membantumu Untuk Belajar Dengan bijaksana Oh Dengan Mercury yang nanti mau retrograding Di 6 house kalian Mercury retrograding di Virgo Gini Kalian sepanjang bulan Agustus Akan lebih tertarik Untuk mungkin Aku bisa bilang Dalam bahasaku ya Menyelam ke dalam diri Atau belajar untuk Perkenalan dengan dirimu sendiri Terutama Kalau ini ada kaitan dengan Bagaimana cara terbaik Untuk kamu Mengelola kesehatan kamu Sama seperti aku bilang tadi Mungkin kalau ada yang tertarik Buat diet Atau diet Atau workout Olahraga Kamu akan lebih tertarik Untuk menyelami Atau mendalami Tentang Gimana caranya aku bisa Jaga kesehatan mental aku Jaga kesehatan fisik aku Kalian akan lebih teliti Akan lebih Memperhatikan Body, mind, and soul Health, and wellness Memperhatikan Kestabilan Kesehatan Dan ketenangan Batin kamu Jiwa kamu Tubuh fisik kamu Dan banyak Dintra kalian yang mungkin Akan lebih berani Untuk mengevaluasi Dan aku bisa bilang Semacam kayak Tebang pilih Atau menyeleksi Temen-temen Sekitar aku Gak semuanya Seportif sih Atau Pekerjaan yang itu Membebani aku sih Bikin aku stress Bikin aku drain Bikin aku capek Bikin aku mungkin Uring-uringan Atau bikin aku mungkin Memaksakan diri Physically Yang ujungnya Yang ujungnya Aku capek Dan stress sendiri Kalian akan lebih berani Di bulan Agustus Untuk betul-betul Mengevaluasi Kapasitas kamu Dan batasan kamu Gimana Dan dimana Mungkin banyak Yang akan merubah Entah merubah lifestyle Gaya hidup Pola hidup Pola pikir Mindset Semua yang aku rasakan adalah Mungkin sudah terjadi Atau akan terjadi Sudah berlangsung Atau nanti akan terjadi Dan akan berlangsung Ada situasi-situasi Yang memancing Atau trigger kamu Untuk Lebih Mengelola mindset Lebih mengelola Pikiran kamu Entah ini juga bisa jadi Ditrigger oleh eksternal Atau ditrigger Dipancing oleh orang lain Atau ditrigger oleh Dirimu sendiri Mungkin banyak yang Dantra kalian Yang akan tertarik Untuk Cari mentor Atau cari coach Cari pakar Di bidangnya Misalnya Kamu cari personal trainer Atau kamu cari coach Untuk bantu kamu Menyelesaikan isu-isu Kesehatan mental kamu Psikolog Skiater Atau healer Tapi kalian akan Lebih tertarik Untuk Menggali lebih dalam Gimana ya Cara aku Menyehatkan diriku Dengan lebih maksimal lagi Dan disini Bukan cuman Kesehatan fisik Banyak yang akan Lebih tertarik Untuk Melakukan perubahan Terutama Bukan hanya Perubahan Gimana cara kamu Handle emosi Atau handle pikiran Ya lifestyle Lifestyle gaya hidup Perubahan mungkin Yang tadinya Kamu lebih sibuk Dengan dirimu sendiri Atau sibuk Dengan duniamu Kalian sekarang Jadi lebih tertarik Untuk I wanna help other I wanna help others I wanna help other people I wanna give the spotlight To other people Aku pengen bantu orang lain Aku ingin menggunakan Energiku Untuk mungkin Belajar suatu hal baru Atau Membagikan ilmu Ke orang-orang sekitarku Dan Ketika di akhir bulan Di awal bulan Dan di akhir bulan Ada full moon Di akhir bulan Full moon Itu akan transit Ketua-tua sekalian Bersama dengan Saturn Dan Neptune Mungkin di akhir bulan Kalian akan lebih tertarik Untuk Menyendiri Mengevaluasi diri I feel like There is something About spirituality And religion Mungkin kalian Juga bisa tertarik Mendalami Atau mempelajari Lebih dalam tentang Itu agama Iman Spiritualitas Atau mempelajari Lebih dalam lagi Tentang Ya Oke Misalnya Contohnya kayak gini Oke Aku tahu Mungkin aku ada Potensi overworking Ada potensi capek Ada potensi aku kelelahan Yaudah Aku Perlu mengatur Jam tidurku lagi Atau pola tidurku lagi Pola aku beristirahat lagi Karena Aku rasa Di bulan Agustus ini Adalah kesempatan Untuk kamu bisa betul-betul Merefleksikan diri Isi dulu bensinmu Sebelum kamu melambung Lebih tinggi lagi Bukan berarti stagnan Tapi kalian mungkin Akan lebih Anggaplah Dikalibrasi ya Kamu perbaiki Apa yang perlu Diperbaiki dulu Sama kayak mobil Mobilnya dicek dulu Sebelum jalan lagi Belum mobil Mau berjalan jauh Harus diperiksa lagi Bensinnya Mungkin Aki Mesin Dan lain sebagainya Dan itu apa yang akan Kalian lakukan Sepanjang bulan Agustus Mungkin kamu punya mimpi Target Rencana jangkapan Yang ingin kamu capai Tapi kalian akan Lebih dulu Menyelam ke dalam diri Untuk kamu mengevaluasi Oke Am I ready And what do I need to do Next In order for me to achieve Aku siap kah Dan apa yang harus aku lakukan Dengan lebih terstruktur Dengan lebih stabil Dengan lebih tangguh Agar aku bisa meraih Apa yang aku mau Kalian Memperkuat fondasi dirimu Sendiri dulu Oke This is nice Dan aku rasa ini semua Untuk teman-teman Arias Rising Sun dan Moon Semoga video ini Sebermanfaat buat teman-teman Sampai kita bertemu lagi Di kesempatan Jangan lupa untuk like ya Kalau kalian rasa Pesan di Resnit Bye-bye God bless I love you guys so much